. Cuaca cerah, menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Hiroshima, Jepang. . Usai menempuh penerbangan selama kurang lebih enam jam, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana beserta delegasi tiba di Hiroshima, Jepang, pada Jumat 19 Mei 2023. Tiba di Bandara Internasional Hiroshima sekitar pukul 17.45 waktu setempat. Kedatangan Presiden dan Ibu Iryana disambut Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Kenji Yamada, Kepala Protopol Negara Jepang Takehiro Shimada, Ketua Majelis Prefektural Hiroshima Takashi Nakamoto, Ketua Dewan Kota Hiroshima Tatsunori Motani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Ahmadi dan Istri, serta atasi pertahanan KBR Tokyo Andi Nur Abadi dan Istri. Presiden Jokowi kemudian langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Hiroshima, untuk kemudian melanjutkan agenda kunjungan kerja keesokan harinya, menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 dengan negara-negara mitra, atau G7 Old Trick Summit, tahun 2023. 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 10 10 11 11 12 12 13 Terima kasih telah menonton.